Kalian tuh memang syuting gak ada skenario-nya ya? Gak ada. Pak Munti cerita doang. Pak Munti cuma bilang, gue gak mau tau pas syuting chemistry lo udah dapet. Gue gak mau ikut masuk grup lo. Gue gak mau dateng setiap lo main. Tapi pas syuting gue gak mau tau lo udah dapet chemistry-nya. Kenu, gue pengen lo monolog. Boleh, Pak. Monolog apa ya, Pak? Horror tapi lucu. Gue yang kayak, Boleh, Pak. Ceritanya mana, Pak? Dikian sendiri. Ini fase prep apa di lokasi syuting? Di lokasi syuting? Udah syuting. 10 menit sebelum tag. Gue harus bilang kayak gini. Anjing. Kaya gini. Pas lagi tag tuh gue gak rasa, MENANI. Gitu kan? Oke, selamat datang kembali di InFrame. Semua bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan para pemain dari film, Keramat 2. Gila, gila, gila. Ini aktor Papa Natas sih. Iya nih, aktor pemain-pemain Keramat 2 nih. Disandingkan dengan aktor penyalin cahaya. Ini aktor, wah gila. Ini aktor apa ya gue? Aktor apa tuh? Penyalin apa tuh? Penyalin skripsi. Gue stress banget. Teman-teman, hari ini kita ngobrol sama para pemeran Keramat 2. Sementara lagi filmnya udah mau tayang. Ini adalah sebuah sequel dari sebuah horror legendaris ya. Horror yang gue jujur gak nonton sampe abis. Karena terlalu mengerikan. Karena gue gak suka horror. Takut, terlalu takut. Serem tau nonton. Lu gak suka horror kak? Gak suka gue. Gue gak suka horror. Gue gak suka horror. Takut. Tapi premiere datang dong ntar. Kapan tuh? November. Datang. Nonton ya? Di dalam studio gue di pangku kena kan? Boleh. Boleh ya. Terbalik gak sih? Apa kita sama-sama? Oke, kita kenalan dulu buat yang belum kenal. Di sebelah gue ada Ajil Dito. Ada Keanu Angelo. Ada Lutesha. Nama lu Lutesha doang ya? Lutesha doang. Wow. Ada sih. Itu nama belakang bokap gue. Oke, Lutesha. Atau lebih akrab dipanggil Ute. Ute. Kalo Keanu dipanggilnya apa? Keanu. Masa benceng gue dipanggilnya. Gak dong. Gue nanya beneran lo ini lo. Gue gak ngarah kemana-mana lo. Nanya bener gue. Keanu. Keanu. Gak ada nama panggilan ya? Keanu. Oke, ajil-ajil ya? Oke. Umur berapa ketika kalian nonton pertama kali film ini? Nonton gak waktu film ini tayang? Jujur waktu pertama kali tayang belum nonton. Belum nonton ya? Baru nonton di streaming? Iya baru nonton di streaming platform. Gue kalo 6 SD udah nonton. Oh iya? Jadi abang gue nonton keramat. Terus di laptop dia kan suka ada bokep-bokep gitu. Jadi jelas. Ntar. Kan nontonnya ini harusnya di bioskop nih. Harusnya ya. Tapi di laptop ya. Di laptop. Kebajakan berarti. Gue tuh suka kayak setiap pulang sekolah kalo abang gue lagi gak di rumah. Gue ngomong-ngomong laptop dua tuh nyari porno baru. Oke. Eh tiba-tiba ada kayak wah Indonesia nih bokepnya gitu kan. Lo kira bokep? Gue kira bokep Indonesia. Karena kayak gue tes gitu kan te. Nggak ini kisah nyata beneran gue kira. Iya 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 iya. Wah bokep Indonesia nih yang main botak sih sada gitu kan. Gue play. Gue play. 5 menit pertama. Belum ada telanjang-telanjangnya. 30 menit pertama. Belum ada telanjang-telanjangnya. Tapi kasar-kasar ngomongnya kayaknya emang bukan film deh. Kayaknya ini bukan konsumsi publik deh. Oke gue percaya ini porno. Sampai 30 menit selanjutnya. Kok bulu kuduk gue udah mulai merinding? Kok ini merindingnya bukan... Ini produser gue pusingnya. Tiba-tiba gue udah sampe kayak filmnya habis kayak. Hah aku di prank bangsa. Ternyata dia bilang horror. Jadi sadarnya pas filmnya habis ya. Harusnya lo kayak masuk pas yang udah mulai kesurupan dirumah itu loh. Harusnya udah mulai ada feeling dong. Gue kira kesurupan terus aposih-aposih. Kan namanya film porno kan idenya macem-macem. Ada yang kecepit, ada yang ketonjok. Ada yang ketonjok. Mungkin di Indonesia kalo mau bikin ada lagi kesurupan ya Shay. Kan ada yang sleepwalking kalo di luar negeri. Kalau sleepwalking ga loh. Ada jil. Lo seru deh. Apa tuh sleepwalking? Orang tidur tapi sambil jalan-jalan. Tidur jalan. Jadi kayak gitu. Oh kayak gitu. Baik. Gak usah di googling temen-temen. Gak usah. Jadi nontonnya di laptop. Nonton kayak gitu. Terus setelah gue telah ah. Anjir itu bagus banget ya. Gue kira film asli. Gue tonton terus. Masih mencari bokepnya. Gue nonton terus. Sampai kira di title abis. Anjir ini bukan kisah nyata nih. Gak mungkin. Gak masuk akal. Gue cari siapa saudaranya. Ternyata mau titiwa. Itu gue nonton terus. Terus sampe gue gede. Hmm. Gitu deh. Dia fans beratnya Keramat 2. Sampai kemarin. Satu. Ah iya Keramat 2. Keramat 1. Sampai waktu lagi syuting. Itu bener-bener dia detail. Detail dia. Bagaimana maksudnya? Afal dialog. Afal kontiniti baju. Afal kontiniti baju. Bukannya emang seharusnya ya? Enggak. Dia hafal dialog Keramat 1. Oh dialog Keramat 1. Iya dia hafal. Banyak banget lain Keramat 1 yang dia hafal. Wow. Apal. Gue tuh umur berapa nonton Keramat? 15 tahun kayaknya deh. Oh gitu? Tapi gue lupa di laptop atau di bioskop. Tapi gue inget pernah nonton itu pas gue masih muda. Pengalamannya sangat-sangat ini ya. Fresh banget ya. Dulu kan ada Blair Witch Project kan. Jadi perdebatannya bener apa enggak. Terus ada Keramat. Terus ketika lu. Berarti lu berarti pas dari Star Vision atau Monty ngajak lu. Berarti mereka gak tau dong lu fans Keramat 1. Iya gak tau. Gak tau kan? Gak tau. Jadi kan ada ini apa namanya. Jangan sedih dong. Gak serius. Ada premiere film. Terus filmnya itu gue kira kalau rumah. Iya. Lumai. Nah gue tuh dateng premiere pas udah pulang dari situ. Di depannya ada Pak Monty Tiwa. Terus gue yang kayak. Starstruck. Terus temen gue kesel kan karena. Apaan sih lu ngeliat siapa sih? Lu kan artis Ken. Terus gue yang kayak. Itu, itu Monty Tiwa. Temen gue saking betenya langsung nyamperin bapak-bapak itu. Kayak. Papa ada yang mau kenalan? Bapak. Nyamperin bapak-bapak itu. Karena temen gue gak kenal Pak Monty. Bapak-bapak itu. Iya. Jadi temen gue gak nervous sama sekali. Papa ada yang mau kenalan. Terus pas Pak Monty liat. Murut gue ini. Satu-satunya kesempatan gue. Gue langsung meledak. Gue langsung. Pak Monty saya gak ngefans banget sama bapak. Saya nonton semuanya. Blah-blah. Gini-gini. Dia langsung. Oh iya. Keanu. Gue suka sama lo. Bini gue suka sama lo. Terus gue bilang. Aduh. Lo nonton keramat. Suka keramat. Mau main keramat 2. Mau. Lo main keramat 2. Gitu. Gue lo kayak gini. Gitu proses castingnya gitu. Kayak gitu. Terus dia pulang gue kayak gini. Wah. Anjing nih orang. Gue dipermain. Lo pikir di PHP doang. Iya gue di goblok-goblokin sama modisi gue. Bangsa. Lo sih kayak gitu. Oh nonton keramat 1. Iya. Suka keramat 1. Lo main keramat 2. Terus gue tanya terus kan waktu kita syuting. Pak Mon kenapa Pak Monty percaya sama saya. Dia bilang. Katanya sebelum gue dateng. Papa Ros nelfonin dia. Ayo mana case keramat 2. Si youtuber siapa. Tiba-tiba gue dateng. Pak Monty. Haa. Man to be. Berarti. Man to be. Alam menjawab. Iya 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 iya. Gimana tadi alam menjawabnya? Gitu pokoknya. Jadi lo masih ga percaya tadinya ya. Ketika. Maksudnya prosesnya sesimpel itu. Cuman gara-gara lo bilang ngefans keramat 1. Langsung ditunjuk keramat 2 ya. Gue ga percaya. Terus gue ga bodoh kan. Gue DM bapak-bapak ini. Tadi bapak-bapak ini. Bilang Monty Tiwa setan. Bapak-bapak ini bapak-bapak ini. Iya. Tama Monty Tiwa ini gue DM. Pak beneran. Iya. Dia follow gue. Oke. Beneran Ken. Keramat 2 akan terjadi. And it's gonna be you. Gue bilang. Oke. Minta Whatsappnya ya pak. Terus Whatsapp tuh dia bilang. Pak beneran kan pak? Bener Ken. Udah. Gue tunggu nih sebulan kemudian. Kok ga ada suaranya? Jadi gue udah syuting nih gue. Gue cek lagi. Pak jadikan. Terus. Tapi ya Jill tau. Gue kan temenan sama Jill sebelumnya. Terus Pak Monty yang kayak. Jadi Ken. Terus ada konser gitu. Di bengkel. Gue ketemu sama Jill sama si. Andy. Andy. Terus Jill nyamperin gue. Andy gak ada kan disini. Gak ada. Gak ada tuh dia bilang. Ken. Apa kabar? Baik. Gini. Terus kata Jill. Wih main keramat 2 lu. Gue bilang kayak gini. Hah? Main keramat 2. Oh my god gue diperbincangkan. Gue kan gak berisik. Ngerti gak sih? Gue tuh gak berisik. Gue tuh takut gue dimohongin. Jadi gue gak ingin cerita-cerita ke orang. Terus. Lu taunya dari mana ada dia? Dari Pak Monty langsung. Dia lagi syuting sama Pak Monty. Gak lagi ketemu. Enggak belum. Oh belum. Jauh kan. Jadi sebelumnya gue ketemu sama Pak Monty. Gue main ke kantor barunya Pak Monty. Ketemu. Oh yang Amadeus Cinemakna. Amadeus. Iya. Bikin itu seri sama Abra Indomani itu. Si Mercury. Mercury. Yang bikin Mercury. Ketemu disana. Terus Pak Monty. Dan disitu posisinya gue belum. Gue belum jadi Cas Krama waktu itu. Jadi gue waktu itu disonding buat judul yang lain. Terus katanya gue mau film Hidayah. Gue mau Hidayah. Gue lagi reading. Dateng ke Moviesta. Ke PH nya Pak Monty. Ada tuh list pemain Kramat. Yang jadi ini, 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 ini. Tapi namanya masih inisial. Waktu itu ada namanya Arla. Itu masih AA. Oke. Umay, US. Terus ada namanya. Ada inisial KA. Keanu Angelo gitu kan. Gue foto. Gue kira ke Keanu. Maksudnya Kunto Aji kan gak mungkin. Bener gak gue? Gak mungkin. Gue nyanyi. Ada fotonya? Enggak. Ada inisial nama. Masa dari inisial KA. Lo bisa langsung ke dia? Jauh banget gitu. Pak Monty sebelumnya udah ngomong. Ini ada siapa aja Pak. Ada Arla. Umay. Terus ada Keanu katanya. Oke. Gue pengen coba propose Keanu. Pak. Nanya ke Pak Monty. Si Papan tulis itu. Ada nama KA. Itu Keanu Pak. Gak kayak gitu. Berarti di titik itu lo belum join? Gue belum join. Oke. Sekarang cerita dia kan kayak gitu. Kalau lo gimana join di project ini? Gue join di... Line upnya Keramat 2 ini gimana? Iya Keramat 2 itu ketika gue udah. Ketika gue lagi shooting sama Pak Monty. Film Hidayah. Oke. Itu udah masuk-masuk hari terakhir shooting. Tiba-tiba Pak Monty jam setengah lima pagi. Gue abis take scene yang lumayan berat. Udah kelar subuh. Tiba-tiba Pak Monty bilang. Jill. Lu bulan depan apa? Ada film sih Pak. Bisa di cancel gak film ini? Pak Monty gak gitu juga kali. Lagi nego. Lagi mau proses nego. Sebentar lagi kayaknya Pak. Sama lagi cocokin jadwal. Gue bilang gitu kan. Cancel dong katanya. Buat apa Pak? Keramat 2. Pak. Gue gituin. Kenapa? Ya kenapa gak bilang dari kemarin kemarin. Tau gitu kan gue gak game schedule. Berarti dia ngetes dulu ya. Iya. Ngejajal dulu. Iya. Kayaknya kayak anu dong gak usah dites. Iya. Langsung ngomong Pak Monty. Gue ngefans langsung masuk keramat 2. Keramat 2 gue. Case pertama. Case pertama. Case pertama. Sombong banget sih lu. Bangset. Iya berarti film ini ngeliat pemainnya. Terserah siapa aja. Main feeling Pak Monty. Iya gak ada kredibilitasnya. Sebenernya yang penting followersnya banyak aja. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Bisa bantu Dorok. Bisa bantu Dorok. Yang penting kan ketika dipost. Kali ngepost kan banyak. Ya banyak kan. Kayak gitu aja. Oh lu pikir karena kualitas? Hei. Cagak menurut gue. Ute gimana prosesnya bergabung dengan line up yang super absurd ini? Dia cast terakhir. Oh iya. Dia cast terakhir. Cast terakhir yang bergabung. Menarik banget. Awalnya kesempat ada teaser poster kan. Dan cuma ada 6 orang setau gue. Terus gue bergabung. Jadi tiba-tiba manager gue ngechat. Jadi Pak Monty ini tercetus satu karakter baru setengah jam yang lalu. Ute mau main gak? Film apa? Keramat 2. Boleh minta script atau sinopsis gak? Belom ada. Ya udah gak apa. Oke mau. Muray ya dia. Muray. Muray bagus. Pak Monty keramat. Oke. Karena lu udah inget sama film pertamanya gitu. Iya bener. Saking ikoniknya gue kayak. Oh let's go. Berarti memang belum ada. Kalian tuh memang shooting gak ada skenario nya ya? Gak ada. Pakai apa sih? Pakai cerita di kepalanya Monty aja? Persis. Pak Monty cerita doang. Pak Monty cerita. Kita gak ada reading. Lebih organik ya? Kita gak ada reading. Ketemu cuman bonding case aja. Cuman ngobrol-ngobrol. Menarik banget ya prosesnya temen-temen. Buat yang gak tau film keramat itu adalah film tentang. Perjalanan sekelompok orang. Ke sebuah. Ya gue juga gak nonton sampe abis ya. Karena saking seremnya. Tapi pokoknya ini. Treatment nya itu kayak. Semuanya candid gitu. Jadi dari handicap. Dari HP. Nah ini juga treatment nya dipertahankan ya. Treatment seperti itu dipertahankan. Tapi yang megang. Itu siapa tuh? Ya found footage istilahnya ya. Itu POV nya siapa tuh? Di film ini yang megang-megang. Nah kalo keramat 1 itu kan. Cuman ngambil satu POV. Betul. Yang which is pamonti yang megang tuh. Ya pamonti. As cungkring. Iya. Kalo keramat 2 ada. Berapa ya? Lu sama Umay? Tiga. Oh tiga. Tiga point of view. Gua Umay. Dan satu lagi. Josephine. Jojo tapi dia ada kamera HP. Dia pake kamera HP gitu. Oke. Siap aja sih main case nya selain kalian bertiga. Jadi ada Umay Shahab. Arla Arlani. Maura Gabriel. Josephine from Stone. Oke. Itu ya tujuh ya. Tujuh. Jadi ada tiga POV jadi secara storytelling lebih mungkin ini lebih fleksibel ya dibanding yang sebelumnya ya. Terus jadi kayak gimana ya syuting gak pake ada reading berarti. Berarti selama persiapan kalian tuh dibiarin gimana caranya biar bonding tuh disuruh ngapain? Enggak ada. Pamundi cuman bilang gua gak mau tau pas syuting chemistry lu udah dapet. Iya. Gua gak mau ikut masuk grup lu. Gua gak mau dateng setiap lo main. Tapi pas syuting gua gak mau tau lu udah dapet chemistry nya. Ngobrol aja udah hampir tiap hari kita juga main ke rumahnya Keanu. Megadang aja udah. Megadang apa segala macem. Pulang pagi. Sempat ada olah rasa sih. Sempat ada olah rasa. Itu kan tapi pas udah di. Pas udah syuting. Apa tuh olah rasa tuh? Hmm kayak game teater gitu gak sih? Iya game teater. Game kelas-kelas acting gitu. Malah itu ketika udah mulai syuting. Pas lagi break ya olah rasa. Pas lagi break. Jadi kalian tuh gak tau ya jalan ceritanya bakalan gimana. Tau. Ceritanya dikasih tau. Cerita secara umumnya tau. Tapi kan kita misalnya ceritanya hari ini podcast disini. Iya. Terus pulang. Kita kecelakaan nih misalnya cerita kayak gitu. Meet Ambi. Contohnya kenapa begitu sih. Iya misalnya gitu. Tapi kita gak tau disini kita minum dulu apa ya. Oh iya. Blockingannya gitu. Kita ngobrolnya apa. Kenapa kita pas nyetir jadi oleng. Kita tuh gak tau. Jadi pas mau tag. Oke ntar pas lu kayak gini. Kayak gini 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 gini. Langsung main. Kan yang ngoperate kamera lupa ada. Enggak. Ada bang Jimmy as D.O.P nya juga. Tapi banyak juga scene yang gue sama Umay pegang sendiri. Tuh kalau kayak gitu ngatur blockingnya gimana deh. Nah ada blocking. Gak ada blocking. Free banget. Pokoknya rumus yang udah kita pelajarin nih. Gila. Rumus yang udah kita ketahui selama syuting. Udah gak kepake sama sekali Kak waktu syuting keramat 2. Mau blocking apa segala macem. Udah. Buang aja. Jadi adegan terakhir. Gerakan terakhir kita menentukan next scene nya juga. Misalnya ada satu scene dimana. Gue misalnya. Gue tiba-tiba adegan terakhirnya gue lari kabur. Yaudah next scene nya berarti gak ada gue. Itu yang pusing ntar tau kalau siapa. Editor. Itu dah. Gue sering tuh kayak gitu. Kan gue gak pernah main film. Terus gue juga gak. Gue juga. Mereka kan aktor ya. Jadi pas mereka lagi ngomong. Gue kayak. Perang gue apa ya disini. Akhirnya gue mundur melipir melipir. Out frame. Terus kalau misalnya gue ngerasa. Gue pengen nyawet aja. Gue masuk lagi. Kok gitu sih. Suka-suka lu aja ya. Bahkan banyak juga yang Pak Monty. Misalnya lu lagi main berdua. Terus tiba-tiba gue kayak gini. Masuk Ken. Gue kayak. Ngapain Pak? Kan kata bapak saya gak ada disini nih. Ya lu kalau masuk di adegan itu lu mau ngapain. Lu mau nimbrung. Lu mau lewat doang. Lu mau cegah perkelahian ini. Apa lu mau ikut tampar UT. Apa mau ngapain. Jadi diri lu. Kalau masuk ya masuk. Masuk adegan. Rasain zonanya. Alah aku bukan doktor bangsa. Lu ngomong bangsat. Cepat Monty ngomong bangsat gitu gak. Gue gak ngomong gitu. Cuman kayak gini. Iya Pak. Itu sering banget. Iya. Kayak OVJ ya. Lu masuk gini. Lo VJ kan gitu. Oke sekarang lu masuk. Lu masuk. Ngapain. Masuk aja masuk gitu. Iya. Rasakan yang lu rasa benar. Kalau pas lu masuk lu ngerasa. Manjat pohon itu suatu kebenaran. Yang dilakukan. Manjat pohon. Susuk. 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 Kalau itu saatnya menusuk ajil. Tusuk. Semua adalah benar. Benar. Iya. Terus pernah kayak lu disuruh monolog. Gue nangis sih. Lo tau gak sih. Gue kan ini pertama pertama. Gue kira ya. Gue tuh cuman banci-banci ornament. Ternyanya banci-banci ornament. Comic relief tuh ya. Ya gue kira tuh. Gue cuman kayak. Misalnya ya. Biar bikin suasana meriah doang. Comic relief. Comic relief. Comic relief. Yang gue anggap pas gue. Oke Ken. Ini mau syuting nih. Jadi nih. Yuk bikin kenama dua. Gue kira. Yang akan terjadi adalah. Ini keramat dua. Gue tuh ini. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Perangnya kecil. Tiba-tiba. Pak Muti nyuruh kayak gini. Kianu. Gue pengen lu monolog. Boleh pak. Monolog apa ya pak. Horror. Tapi lucu. Gue yang kayak. Boleh pak. Ceritanya mana pak. Dikian sendiri. Gue langsung kayak gini. Tunggu-tung. Ini fase prep apa? Di lokasi syuting. Di lokasi syuting. 10 menit sebelum tek. Iya tuh. Gue harus bilang kayak gini. Anjing. Kayak gini. Terus apa monolog ya. Coba. Preview dikit. Gue tetap bukan aktor. Gue tidak tahu apa-apa. Gue bukan. Stand up comedy. Mono. Iya itu kayak stand up comedy ya. Suruh lucu ya. Terus lu apa. Suruh lucu. Tanya. Tanya aja. Semua orang yang bisa lu tanya tentang. Cerita horror. Gue tanya semua. Lu pernah ngeliat setan. Pernah. Semuanya gue gabungin. Cerita horror. Terus gue ceritain lagi. Kayaknya kalo jadi cerita gimana nih. Cerit-cerit. Pas udah jadi ceritanya. Oke. Lucunya dimana nih anjing. Oh disini nih. Gue masukin, gue masukin. Terus. Oke pak. Udah jadi nih pak ceritanya. Langsung tek aja. Pas tek. Pas ngejalanin tuh. Gue ragu banget kayak. Wah garing nih. Pas lagi tek tuh gue gak rasa. Gitu kan. Gitu kan. Kayak. Lu tau kan perasaan itu pas. Iya 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 tau lah. Cara gue stand up komedian gitu. Gue tau rasanya. Kalo stand up kan. Ada respon penonton. Betul. Kalo syuting kan. Semua harus nening. Iya. Gue gak tau kerahutnya suka apa engga. Jadi gue kayak gini. Pas gue ngelawak. Jebret-jebret. Halah. Tidak lucu ini. Terus udah kayak gitu. Pas udah selesai. Terus udah cerita gue udah selesai. Gak di cut. Gak di cut. Gak di cut. Gue langsung kayak gini. Aduh jadi merinding ya. Gue jadi. Ngarang-ngarang gak jelas. Tapi ini ngomong-ngomong apa sih gitu. Cuman gue kayak. Anjing nih motet gue bener-bener. Gak di cut-cut. Gue bener-bener di pros kayak gini. Seneng kan lo syuting setan. Lu inget ngata jam 3 subuh di hutan. Tiba-tiba HT nyala kayak gini. Gue pengen pas action kayaknya udah nangis. Gue bilang sama UT. Tek gue dari jam 5 sore udah nangis siap. Iya, iya, iya. Gue udah ngebayangin emak gue mati. Gue udah ngebayangin bokap gue mati. Gue udah ngebayangin sahabat gue mati. Gue ngebayangin pacar gue mati. Sampai gak bisa nangis. Oh siapa lagi yang harus mampu sih. Di atas gue tuh kayak gitu. Oh ini saatnya gue yang mati. Gue bayangin nih gue mati. Oh emak gue gak akan kuat nih. Bapak gue gak kuat nih. Wah ekonomi keluarga guncang nih. Gue nangis nih kayak gini. Uih nangis nangis. Jibret, jebret, jebret. Tiba tiba thripek. Azan gak? Oh Azan! huh anjan. Azan subuh... Terima kasih.